Oke, kita bahas soal rangkaian arus searah, soal nomor 1, hambat jenis suatu penghantar akan berkurang jika, berarti kita, ini ya, jawabnya pakai rumus, jadi hambatan itu, hambat jenis itu kan lambangnya Rho, dia mau katanya Rho-nya berkurang, berarti Rho-nya kecil. Nah, hubungannya adalah R sama dengan Rho L per A, jadi kalau kita mau cari Rho, jadinya R kali A per L sama dengan Rho, sehingga R itu, nah, kalau rumus R itu sendiri, apa namanya, hambatan yang berhubungan dengan kuat arus itu adalah R0 kali alpha kali delta T. Oke, nah, jadinya, ini, jadi kalau kita mau kawat diperpendek, berarti L-nya diperkecil, jika L-nya dikecilkan, berarti Rho-nya besar, karena dia berbanding terbalik. Jika D-nya diperkecil, Rho-nya juga akan ngecil, karena diameter kawat diperkecil, berarti, ini ya, D itu sebanding dengan Rho. Kemudian, suhu penghantar diturunkan, arus melalui kawat penghantar diperbesar, jenis kawat diganti. Jadi, yang berhubungan langsung dengan hambat jenis itu adalah diameter. Nah, berarti, diameter, jadi jawabannya adalah, kan, kalau misalnya D-nya diperkecil, diameternya diperkecil, Rho-nya juga kecilkan, jadi jawabannya adalah yang B, ya, diameter kawat diperkecil, oke.